Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup baru akan membawa suasana semangat baru Nah disitu penting sekali dalam kehidupan manusia Jadi ketika manusia hidup di tempat yang tidak menyenangkan Maka orang kemudian merasa bahwa dia tidak bisa mengembangkan kreatifitasnya Tidak bisa mengembangkan perekonomiannya Dia tidak bisa mengembangkan keilmuannya Dan kemudian dia tidak bisa bertahan di tempat itu Jadi yang penting adalah manusia seringkali merasa tidak bisa bertahan di satu tempat Karena tempat itu dianggap lebih tak keras tantangannya Nah kerasnya itu karena memang kita sebagai seorang pendatang baru di satu tempat Tentu saja kita harus bisa menyesuaikan kehidupan manusia yang ada disitu Jadi ibaratnya adat istiadat disitu harus kita junjung Meskipun kita tidak sejalur katakanlah ya Meskipun kita tidak setuju Tapi mau tidak mau kita harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan Yang berlangsung di satu tempat Bisa juga kebiasaan-kebiasaan itu buruk Kebiasaan-kebiasaan itu melanggar aturan agama Bisa juga disitu memang tempat tinggal orang-orang yang mungkin lompok orang-orang yang jahat Orang-orang yang dikolongkan sebagai preman Orang yang berbuat kasar Orang yang sok kuasa Nah sehingga seringkali kita sebagai pendatang merasa tidak nyaman hidup disitu Nah oleh karena itu Hidupan disitu seolah-olah sudah tertutup Untuk kemajuan Dan juga untuk mengembangkan perekonomian Dan juga mengembangkan kesejahteraan keluarga Nah di tempat yang seperti itulah Kemudian orang menjadi gelisah Orang menjadi asing terhadap satu tempat itu Dan kemudian Dia juga merasa bahwa Di tempat itu bukan tempat yang sakral Jadi tempat yang sudah tidak suci lagi Jadi manusia seringkali meninggalkan tempat lama Yang dianggap sudah kotor Penuh dengan manusia yang berbuat negatif Nah sehingga orang kemudian melihat bahwa Berkah dari kehidupan di suatu tempat Sudah tidak ada lagi Maka kemudian orang melakukan Perpindahan tempat Perpindahan tempat tinggal Agar mencari keberkahan Dari suatu tempat yang tadi disebut sebagai Bumi Mowojiri Jadi bumi itu memang membawa sifat Jadi kadang-kadang kita melihat sifat-sifat yang baik Ada sifat-sifat yang buruk Jadi misalnya Orang Jawa menyebut bahwa Tanah yang miring Dari timur ke barat Itu dianggap sebagai Tanah yang baik Karena Tanah yang miring dari timur ke barat Itu menunjukkan bahwa Tanah itu Mendapat sinar matahari Yang apa Sinar matahari yang Oh maaf ya Yang dari Dari Barat ke timur Makanya Jadi Tanah yang miring dari barat ke timur Itu tanah yang baik Karena apa Ketika matahari Misalnya bersinar di pagi hari Maka dia akan menyinari Seluruh permukaan tanah itu Nah sehingga Orang kemudian seringkali Memilih Tanah yang baik Sebagai tempat tinggal Ada juga Tanah yang Misalnya Kalau di Adakan semacam Observasi Ringan Misalnya Maka Manusia bisanya mencari Dimana sebenarnya Titik Ya Pusat Magnetik Dari suatu Tanah Jadi Contohnya misalnya Kalau di sebuah tanah itu ada Titik matiknya kuat Maka biasanya Untuk ditinggali sebagai tempat tinggal Itu kurang baik Ya Jadi Orangnya bisa sering sakit-sakitan Ya Dan kemudian juga sering Hidupnya tidak sehat Tetapi Tempat yang seperti itu Misalnya Anjing Atau Kucing Itu bisa tidur pulas Ya Sementara manusia tidak Jadi seringkali Manusia Jawa juga bisa mendeteksi Tingkat Magnetik Dari Sebuah Lahan Nah oleh karena itu Kemudian orang Ketika mempunyai banyak pilihan Terhadap lahan Maka manusia Kemudian Akan Mencoba Menaklukkan alam Dan menguasai alam Sehingga Dia akan mendapatkan Kehidupan yang baru Dengan semangat baru Maka dengan semangat baru Orang kemudian bisa Berhasil dan Sukses Artinya dia bisa Menyejahterakan Dirinya sendiri Dan keluarganya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh